Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share 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 dan subscribe ya! dan kira, keluar, dan lain-lain terus, belum bisa beli sendiri masih dibeliin sama orang tua tapi udah selektif udah gak asal beli sekarang udah, oh ini, ini yang keren oh ini, ini yang keren, ya like, oh ini, ini yang keren you ask for a pigeon? nah, nah those were already sold out they were going for like, seribu dolar ya, ya, ya so, paling aneh, I start getting to Jordan the first Jordan yang like, that caught my attention was probably Jordan 11 low yang putih merah cherry, cherry eh, itu aja bukan punya saya, punya saudara gue gue buka kloset, pake buat basket dia pulang, kotor dipake main basket, dimarahin and after that, that's when I started like collecting, and stuff like that hola, Isher, dan Kelly sepatu pertama, koleksi lo ah, gue gak koleksi sepatu tapi gue, dipake main tapi, dulu ya lo tau kan gue pake, gimana SMA tuh Adidas apa? Adidas pro-moder yang pendek nah, gue dari dulu kan emang gak suka pake yang, jadi gue suka yang low karena saking enaknya, jadi gue bisa beli tuh kayak, satu sepatu bisa sampe dua, dua pasang karena udah nyaman karena udah dipake buat basket enak banget itu aja sih, jadi gak koleksi emang gue pake main rusak gak ada gantinya, paling gak jadi kalo gue nyari lagi nanti udah gak ada ada lagi gue punya kalau udah sampe rusak, berarti crossover banyak orang tuh tapi bedanya sekali beli dua pasang dia emang gak koleksi sekali beli dua pasang, tiga pasang itu berarti gak bisa gak bisa udah kan? oh, selesai gue cerita ini bakal 20 menit kalo sepatu pertama, dulu sih sempet-sempet beli juga buat main basket ya kan? gue dulu SMA nah, coba arki satria muda gue sinar-minar langsung aja langsung aja jadi dulu beli buat main basket jadi kayak gak tau sih sepatu apa yang dibeli gitu kan, kayak yang penting enak yang penting modelnya bagus terus, tapi akhirnya mulai bener-bener ngeliat kayak, ini sepatu keren tuh gara-gara gue nemuin Jordan Lima black metal Ekoji tahun 1990 di mana bokap gue simpen gak pernah dipake dan masih bisa digunakan sih, sebenernya kekecilan dikit dan itu kayak pertama kali aja, ini sepatu tahan juga ya dan kok Jordan Lima ini kok kayak keren gitu ya warnanya, jadi karena orang-orang, kan gue di Jakarta Barat kan gak ada tuh yang pake Jordan, gak ngerti potex, 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 potex potex, potex, potex waktu gue pake Jordan, men itu gue kayak orang paling kaya di kelas ini sombong dong pulang angkot juga, sepatu gue masukin gitu sih, itu sih yang awalnya bikin gue kayak wah keren sih, tapi bener-bener akhirnya koleksi waktu balik sekitar 2011-2012, gue kayak ngeliat Jordan tuh kayak ada rilis sepatu yang yang OG nya lagi nih udah mau mulai eh soal 2013 itu keluar Jordan 1 dan itu kayak, gila itu yang udah lama, akhirnya keluar lagi, nah disitu akhirnya gue mikir, kayaknya gue harus koleksi start dari situ jadi memang paling mudah dan yang lain gue paling gue sebenernya penasaran sekarang kalo gue liat si PJ Tucker dan segala macem sebenernya gue mau nanya deh sama pro-pro nya deh ada gak sih sepatu-sepatu yang oke buat di koleksi, tapi sebenernya gak enak buat main basket ya gue gak tau tuh, Joran 3 apakah sebenernya enak coba dari Arky ada gak sepatu-sepatu yang jadi kayak keren tapi gak enak keren tapi gak enak apalagi sekarang jaman sekarang ada banyak teknologi jadi Jordan gak pernah keluar dengan teknologi kan itu juga retro jadi gue maksudnya, banyaknya keren tapi mungkin buat pake sekali-sekali masih bisa sih tapi buat seluruh season aku pikir lu harus tetap dengan teknologi baru untuk keseluruhan dan untuk terima kasih dan semua lapangan di Indonesia kan beda-beda juga jadi itu semua bergantung pada faktor itu kalo gue juga sama sih gue kan Jordan dari dulu pake basket Jordan jadi sekali-sekalinya gue coba beli coba pake sepatu yang mungkin teknologinya agak bagus gitu agak maju gue malah gak cocok gitu karena mostly Jordan itu kan agak berat ya sebenernya dibanding sepatu-patu kayak OB atau penduran gitu ya jadi gue sekali juga pake Kobe dulu OB low berapa lalu Olimpik Olimpik ya Olimpik OB low terus gue gak cocok jadi gue emang udah kebisaan pake sepatu yang mungkin orang bilang lu pake itu gak gak berat atau gak sakit ada sih termasuk yang buat gue yang kurang enak dipake buat main basket itu Jordan 3 Jordan 3 kurang oke dibanding yang lain justru yang justru yang enak tuh yang gak enak sistem Jordan 10 itu enak Jordan 9 11 oke lah ini sering dipake emang orang dia gak ada kalau main gak jadi Jordan 3 kurang sebenernya kalau gue kurang enak karena dia agak keras apa depannya tuh depannya agak keras kalau untuk jalan-jalan ini jalan-jalan coba jalan-jalan dulu jalan-jalan 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 acara streetball di Perancis ya iya acara streetball di Perancis yang sponsorin sama Jordan Brand jadi dia setiap tahun keluarin edisi edisi sepatunya beda-beda jalan-jalan-jalan jalan-jalan 5 jalan-jalan 3 tahun ini pulang jalan-jalan jalan jalan-jalan 3 jadi gue kayak arus sebenernya si Raimann kalo di sosmed tuh selalu bilang ini sepatu terakhir gue besoknya beli lagi lu berapa kali ke pohon tuh barang-barang marah nih baru lagi kalau lagi ada gak yang menurutnya oke cuma gak ya pasti gue suka banget sama jalan 1 dan gue pengen banget sebenernya gue pake main gue tupalin gabi tadi susah ya tapi gak tau ya, mungkin gue gak bisa pakai sepatu yang bawahnya teras gitu kan flat foot juga nih, apalagi mereka kedua, mainnya kan beneran kalau buruknya main-main, seri-seri tapi kemarin ada di season waktu di Bandung enggak, enggak, maksudnya gue liat pemain salah satu menopornya juga di tim pake jalan satu, wih keren sih ya emang tapi jago gak mainin pake jalan satu sama lu jangan marah-marah saya pemain apa nih NBA kemarin tuh oh iya pemain JJ oh iya, dia pake jalan satu tuh siapa sih? siapa? JJ JJ, mohon wah itu wakilan mainnya sih kadang-kadang lu liat juga enak jadi tergoda mau pakai cuman, tetep belum berani pas latihan doang, cuman enak banget gak enak sih mau jalan seperti ini Isen, gimana? tapi main basket juga dulu lah tadi di seminar Minang itu habis main basket maka padahal gudus tuh jadi gudus jadi kayak kalo kita liat pasti teknologi kalo Jordan kan yang jadi favorit banyak para pecinta sneakers otomatis dari gua bilang sih dari 1-9 mungkin ya emang ya? 1-8 gitu kayak 11 iya itu kayak memang berat keras gak bisa dipake main tapi kalo gua liat kayak pijat akar gitu ya gua yang paling ngerasain gua pernah punya easy one dan itu tuh gak enak banget jangan kan dipake main dipake berdiri aja nih sepatu apa ya gua kayak mau skating gitu kayak tinggi gitu apalagi dipake main basket dan gua rasa itu tuh salah satu yang yang enggak enggak banget buat dipake main basket tapi itu sebetulnya bukan buat basket kayak pizi sebenernya enggak lah sebenernya lu salah pake sepali buat main basket bukan bukan itu gua gak pake main basket tapi pijat akar tapi siapa yang pake Air Next 90 terus? itu harusnya Sepolosa dia pake Air Next 90 selalu 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 gila gua gak terbayang si An Master 90 buat main basket kalo dulu si An Master 90 selalu Air Force One iya 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 itu bener banget terus kan sekarang Nike lagi sering berdua tahun terakhir kan ada retro-retro gak cuman Jordan doang ada R-Max juga ada sepatu yang pas kalian SMP atau SMA pernah punya terus nunggu akhirnya ter-release juga dan akhirnya ter-beli kalo gua buat sendiri tapi gua dulu gua gak ada kan Aki kan istrinya kakak gua sepatunya kan sama nih size-nya jadi dulu SMA gua pinjam sepatu dia Air Max 97 itu gua seneng banget tuh terus akhirnya tahun lalu ke Belanda bareng Rico juga itu gua ke setiap toko nyariin gak ada ukuran gua akhirnya ada itu seneng banget yang OG Colorway bukan yang Ultra cuman sini-sini udah silver bullet silver bullet ada gak? kalau terkarenya kayak gitu sepatu masa kecil right now for me like one of the Air Max's yang saya seneng banget yang belum release lagi is Air Max 95 Stash oh new view ya tau gak? iya tapi mereka belum iya 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 tapi itu yang yang belum sempat beli iya iya kalau yang kalian tapi yang pernah punya iya kalau gua itu tadi Jordan 12 Cherry gua sekarang belum bisa punya lagi sih jadi masih nyari tapi emang udah ter-release udah juga udah ter-release 2012 kayaknya 2015 2016 second-release 2016 12 puti merah itu 2009 keluar ya setelah itu masih ada lagi 2016 kelewatan tapi kalau gua ada satu sepatu yang kemarin gua seneng banget keluar jadi Spiridon oh iya yang Uji yang Uji itu gua soalnya dulu masih inget banget gua dulu pertama kali punya sepatu running dibeliin waktu sekolah itu sepatu itu jadi itu kayak waktu itu harganya kan sekitar 300 ribu itu udah mahal banget dibanding sepatu-sepatu running yang harganya masih 100-150-200 ribu terus pas kemarin gua lagi ke gua gak tau kalo itu bakalan rilis jadi gua lagi ke Hongkong ke Nike Lab rilis hari itu baru rilis gila hoki banget gua beli beli dong belas oh gak raffle gak raffle itu beli beli gak ada raffle-raffle bentuk umum ya bener-bener baru di display gitu ini for sale baru keluar kan hari ini banget lu banget banget sih Spiridon tadi si itu siapa pake tadi Wisnu itu tau ya itu tau ya dia nyanyi sendiri dia nyanyi sendiri emang udah kayak gitu polisi tau ya sekarang oh iya kalau yang ini nih yang udah rilis ya pasti yang gak tadi gua bilang sepatu pertama yang akhirnya gua temuin Jordan Limas 1990 gua senang banget kan udah semarin terus 2015 rilis dan akhirnya gua dapet itu gua beli beberapa pasang untuk gua simpen karena menurut gua itu banyak orang gak favorit untuk sepatu tapi itu jadi punya nilai sentimental agak-agak aneh juga ya jarang ke Jordan Limas jarang ke Jordan Limas dan warna basic itu gua temen banget terus kalo yang belum gua dapet gak tau sih rumurnya tahun ini 2019 kan katanya Jordan bakar ngawarin The Year of War nah dua sepatu yang gua tunggu banget adalah Brad 4 tapi yang gua tunggu banget yang ini gua sebenernya bukan masa kecil gua punya sih justru masa kecil gua kayak kepengen banget punya itu tapi gak kesampean itu 4 lightning jadi 4 warna kuning ya kan katanya sih denger-dengar rumornya emang gak boleh? akan ada spesial kemungkinan mungkin bisa mungkin gak gak tau deh tapi gua berharap aja itu gua bisa dapetin tahun ini kalo itu kuat itu pasti harganya akan tinggi ya pasti lah ya tapi itu itu GR apa? iya GR gua harusnya jadi pokok-pokok sih harganya gak terlalu mahal apa aja abis pasti lu yang ngambil pasti yang ngambil 2 pasang lagi warnanya kuning kan di 2 pasang lagi kalo untuk Kelly kalo gua sih yang tadi gua bilang gua suka kan waktu itu pro model itu pro model cuma kemaren sama gua tuh tau gua pake itu jangan sama jadi pas begitu kemaren sempet kata gua lupa sempet keluar cuma itu yang tingginya tapi kemaren lagi tuh adidas pro model pas gua ya jadi gak jadi di amatan lu banyak yang pake itu ya iya tapi dulu yang terlalu ada ini adidas give and go jadi mirip kayak pro model pendek oh pendek ya namanya adidas give and go itu semua pemain basket di seluruh Indonesia menggunakan itu karena harganya cuma 200 ribu murah dan enak banget dulu sih pas gua SMP kan gua sangat-sangatnya yang pake ini dulu sempet yang mengalahkan juara segit-segit itu di bopamnya di Brown sama Sheik sama dari Johnson dari Makan First itu nyelip dikit lah tetep Jordan misalnya adidas lu pernah pake naikidang nih saking dia sukanya sepatu basket pendek lu mau tanding loh anak SMP 3 ya pk baru sepatu deh sepatu jalan diri naikidang kuning biru dipake iya kampus gua dulu iya 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 kedokteran dulu gua iya sekarang jurnia sneaker ini relat juga sama streetwear collab sama Supreme segala macem ini juga yang pake Arkini lagi naik sekarang nah menurut lu streetwear favorit lu tuh apa? brandnya sekarang saat ini eh iya brand streetwear ya brand streetwear favorit kalo gua sih eh bukan kalau lu pokoknya digunakan bila Supreme udah bahas ini tapi arti pake Supreme loh dia boleh lihat dia di rumah iya 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 terlalu iya ada Supreme kit itu ada 2 kedai di New York jadi itu ada yang sekarang yang gua suka tapi kalo lokal ya pasti urbane lah thank you thank you arti mau makan apa? share Sebenernya gue terakhir-terakhir sih lebih tertarik sama Carhartt Karena simpel, terus kan gue gak tau kenapa tiba-tiba streetwear di tahun 2018 ini kayak noran-noranya gitu gak sih? Maksudnya nih, mau masuk topik-topiknya nih, noran-noranya gimana nih? Ya gitu, kayak waktunya kayak lu 2018 tuh kayak jadi Harajuku, kayak di Jepang gitu jadi Harajuku, jadi macam-macam gitu Kayak baitingnya rame lah gitu ya Ketutup semua, gue gak ngerti gimana cara liatnya dia jalan pake itu ya Terus kayak Supreme yang banyak gini-gini, sedangkan esensi waktu pertama kali gue liat streetwear Karena lu simpel keliatan biasa dan ya keliatan kayak lu udah di jalanan keren gitu Tapi makanya yang untuk terakhir-terakhir gue liat Carhartt tuh lebih yang oh simpel Tapi ternyata mereka dimulai dari walkwear dan akhirnya bisa relate juga sama Kalter Street di jaman sekarang ini Makanya gue temen banget, dan apalagi karena Eminem kan salah satu yang nge-represident Carhartt banget Jadi gue kayak gitu kan Karena lu rapper juga kan? Merempah gue, berapa lu? Merempah gue di Pesta Rep 1 2 3 3 Merempah itu gak teriwakin ya Seperti itu dia pakai Suomen kan? Seperti itu dia pakai Suomen kan? Semua Tengiling? Kalau Tengiling? Nanti gue gak tau banyak tau gitu ya, cuma karena kayak... Tadi Supreme itu dimana-mana orang kayaknya banyak bales kan? Merempah post gitu dan macam itu, jadi gue ya lebih... Niatnya suka kalau Supreme itu Punya ga? Banyak. Terlalu. Jadi yang lain gua kurang tau sih sebenernya emang ga terlalu kayak suasaka gitu. Gak milih-milih. Jadi apa aja yang enak, apa yang keren gitu. Gitu juga bagus tuh. Jadi ga sempurnain. Gak ada. Gak ada. Kalau Om Raymond. Gua sih dari dulu dari ketang gue udah suka sama Susie sih. Sekarang gue tetep suka. Karena gue basically emang bener-bener tekster. Gua ga suka yang terlalu rame. Gua suka yang cuman kayak tulisan atau logo gitu doang. Gua juga lagi suka Kit sekarang. Tapi sebelumnya gua Karhat juga. Karena kalau Karhat itu kan juga dia cuman logo terus tulisan. Sama kayak Kit kan juga cuman logo. Gua suka yang kayak gitu-gitu. Jadi kalo kayak pake apa. Buat gua kalo lu pake brand gitu. Represen brand atau apa. Gak pake. Terus kalo orang ga bisa liat itu brand apa. Brandnya apa ngapain gitu. Waste gitu. Kalau yang kau sekolos itu. Gapain lah ya. Iya. Atau yang terlalu rame. Kalo kamu sih norak gitu. Jadi salah. Dulu kan kayak gitu kan. Kita kayak. Ya kita biar orang tau nih. Misalkan kalian pake Supreme. Misalkan kecil. Sekarang. Kalo lu beli baju Supreme semua. Gitu. 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 Gitu kan. Terus kadang-kadang kalo ngeliatnya di jaman-jaman sekarang gitu. Kayak. Gua ga ngerti. Streetwear tuh jadi kayak. Pembuktian kalo lu sekayak-kayak apa gitu. Oh iya. Ada tuh siapa pihak-pihak itu aja. Ada pihak-pihak itu ya. Ada pihak-pihak itu ya. Aduh gua kok baru tau deh sekarang. Siapa ya. Siapa pihak-pihak itu. Gak enak. Gak enak. Gak enak. Tapi lu ga sark tuh ya kalo liat. Sematu. Karena ya esensinya aja sih. Karena namanya juga Street, ya kan. Berarti dari. Gitu lah di ke selera kan. Iya, iya. Gitu mah, maksudnya kayak. Spiritnya dari Streetwear itu kenapa depan namanya Street ya kan. Karena memang mereka siapa di jalanan ya kan. Harusnya begitu. Harusnya ya. Harusnya ya. Saya juga baru ngerti sih. Alah, bisa aja. Oke, pertanyaan kalo dari gue. Kan kalau sneaker-sneaker, collector pasti ada Jordannya. ada gak sepatu versi lain atau boots? misalkan kalau rapper-rapper harus, kebanyakan ada Timberland, ada Wallabies itu selain dua itu ada lagi gak yang sebagai collector nih harus punya nih? karena kalau collector ya kalau ada Wallabies, kalau boot gue jadi ngerti nih orang ya? jadi kita pikirannya gak ngerti dia pikirnya gak ngerti dia pikir gak ngerti ada gak tuh selain Wallabies atau Tims? gak yang di luar sneakers aja New York itu mostly Tims, New York i'm trying to think, any other boots? i mean Nike has boots, ACGs oh SpeedZipe juga ada? ada? tapi kalau kayaknya gak ada sih selain Wallabies sama Timberland yang kayak jadi pasti ya? iya, maksudnya bisa lu bisa represent itu ke either hiphop atau streetwear gitu itu aja bergitualin gak tau deh gue gak kepikiran Doc Mart gitu? itu lu lebih kepang malah ya? iya 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 kalau Doc Mart gak boleh bisa dia bisa ke streetwear tapi gak ke hiphop kali oh ini gue ada Crocs bro oh gue juga, aku berikut Crocs itu ngerepresentasi banget, bener gak? Jakarta Barat iya, Jakarta Barat itu kayak streetwear Jakarta Barat bro Bapak Gading juga iya sama, wakai wakai pasti di busuin lagi nih satu grup Carhat lu disini oh iya Carhat tuh udah gak ada terjambut Carhat ini kan tadi kan udah bahas history sneakers sekalian kapan beli sepatu pertama, pasti lo sering mikir, misalnya nih let's say suka Nike semua lah, lo pasti sering mikir ya, kok Nike endorse ke kenduran ya, kok gak Steph Curry ya, nah sekarang gue balikin, seandainya lo jadi brand owner sepatu lo sendiri, orang-orang siapa aja yang ngata lo endorse, gimana deh Arki? iya, gak ada brand, iya, aku ambil brand mungkin, Luca Donscheh jadi bagus, jadi dia masih masih muda, kamu dapat 2 market, kamu dapat Europe dan Amerika, jadi gue bakal kasih buka Luca Donscheh cuma satu? aku akan menyarankan dia dulu, dan ya, ga apa oke isinya hmm kayak gini tuh kayak gini tapi kalo gue punya brand sepatu gitu ya orang pertama yang gue endorse gue demen banget sama Jack Cassie sebenernya jadi kalo orang pertama yang gue endorse kemungkinan besar 2 orang antara Johnny Knoxville atau Steve Hall biarpun di era sekarang karena orang-orang gue kemarin ketemu kan banyak temen-temen gue yang lebih muda kan tiap kali gue tanyain Jack Cass kayak mereka gak tau ya gak tau bener gue kasih liat video dan mereka kayak wah gila gokil ya lu kocak gitu lucu dan gue rasa kalo gue jadi brand owner di 2019 gue kan ngembalin era itu sih biar orang inget lagi kalo ada mereka lu masih pada hidup tuh sen ah sih masih hidup iya 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 gokil masih pada hidup iya 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 gitu jadi Johnny Knoxville sama Steve Hall Steve Hall kalo luar kalo Indonesia ya gua sebenernya gua gak tau kenapa gue demen banget sama temen Michael siapa tuh pergi dekat oh gofar gofar itu tapi kalo gue punya misalkan brand lokal gitu gue akan gofar ya kayaknya karternya sama-sama tuh gila tuh oh gofar oke iya kan iya kan iya kan tapi makanya gofar kan rutenya tetap pangan gue rasa gua mungkin akan bikin sepatu balet buat ngelurus dia itu mau ngelurus dia itu mau ngelurus gitu kan iya bisa 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 bikin lah makanya iya siap 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 kelly kelly harus dapet sekarang gak? bebas 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 bisa buat Marley bisa bisa candle channel bisa iya pasti gua dari dulu suka banget i'm an iverson iya iya dia luas pasti gua pengennya pengennya dia tapi gak bisa karena dia old time ribok iya iya semur hidup semur hidup ya iverson ini satu lagi oh dia sempet sama kid ya si iverson ya pas photoshoot pertama seinget gue dia kerjasama sama ribok ya oke oke siapa kan satu lagi iverson AI rondo 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 ini dua-duanya pemain nba pemain nba jx jx rondo 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 kalau gua punya brand sepatu apalagi ntar lu lah misalnya sepatu basket gua bakal budget setiap karir sih gua budget dari under armor kalau budget gua mau minta duit berapa mesti kayaknya representasi naiki ya ini saya mulai langsung lagi nih ya gajar 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 gua bener kayak sekelas steven curry kok under armor gitu kayak udah gitu enggak sih lu gak akan pernah dapet support dari under armor oh dia mah gak peduli gak peduli dia gak peduli dia gak peduli kalau disupport seumur hidup tuh baju ketatnya kayak drop gitu kalau lokal gua gua suka orang yang berkarakter gua kayak kepikiran Yako 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 karena dia punya dua sisi yang berbeda yang apa dia bisa memisahkan pekerjaan yang berbeda tapi tetap terlihat keren oke gua sih pengen kalau gua punya jadi dosen dan jadi sama-sama keren jadi dia jadi dosen dia tetap cool gitu tetap oke itu murid-muridnya tau kan tau dan gua pernah sekali perform sama dia terus dia kayak kenapa murid-murid gua nonton dan dia dalau kan iya tapi dia tetap oke yang gua tau karena kan Ryan kan iya partner gua itu oh muridnya muridnya ya jadi gua kenal ada juga gua kenal muridnya dia dia bilang ya gua tuh galak tapi dia di respect sama muridnya di respect jadi muridnya juga ngeliat dia tuh keren betul setuju masih sampai sekarang masih ngajar ya masih masih ngajar masih aku mau nanya gua pernah sekarang nih ada nggak kurben pengen endorse orang tapi nggak kesampean atau pernah ditolak di sini iya lu pengen tapi belum bisa atau lu udah pernah propose tapi terus orang yang bilang oh gua nggak bisa sorry nggak bisa sama nggak nggak respon sama nggak sama sama kalau nggak respon propose sekarang sekalian ha 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 awas ya iya tapi nggak tau kalau dia iya kan nanti kita tag aja 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 yang kita pengen banget iya pokoknya lu pengen gue pengen endorse misalnya gue pengen share tapi belum kesampean belum bisa atau belum menemu jalannya atau mungkin lu udah pernah tapi nggak dapet respon atau gue tau gue juga tau sih Sofia Nachubar oh iya Sofia Nachubar ini bukan ini bagian dari fantasy hasilnya kita udah mulai edisi-edisi collab yang legend kan karena abis bim-bim tuh ke dia tapi belum tuh belum karena sibuk kan gue bilang kamu kenapa ngasih kan ditempon jadi cita-citanya sih kalau gue paling pengen masih ngejar Sofia Nachubar sih karena emang Gidola Gidola model old school juga drama sekarang juga masih catok banget kalau dari gue kalau dari gue kalau dia masih mau lanjutin ya kalau gue kayaknya yang akan gue sebut gue nggak mau lanjutin sih Richie kah? oke gue jadi udah pernah pernah udah ngobrol jauh sama si Roy tapi nih kasih aja kasih nanti dia bisa main ke kantor apa nggak ada respon nggak ada respon itu menurut gue dua karakter yang cukup pri-presenterin kita sih sebenernya kenapa nggak mau lanjutin kok? oh sakit mati oke oke ini kok nggak mau kenal aku selalu ya ya oke minum dulu minum dulu mau aja nah gue lebih pilih Upi oke siap oke gue lebih pilih Upi tapi Upi smart lo sih buat gue yang ngeliat cocok banget deh ini sama karakter si Urban kok dia yang ngobrol? iya 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 aduh aduh temen gue ayo dong 9pm ayo dong ayo dong kita yang tersisal waduh jadi kan di Indonesia nih ada acara sneaker paling besar kalau buat kita sih paling besar paling oke juga paling konsisten juga namanya Jakarta Sneakers Day sebelumnya kita juga udah pernah ketemu offline phone disana Iser juga buka booth Arki juga udah 2 tahun terakhir sering dateng karena pengen di urbane seperti biasa asik kelly belum pernah dateng ya? kelly belum pernah dateng ya? kelly belum pernah dateng kelly belum pernah dateng kelly belum pernah dateng temen tadi udah kewuner juga kelly banyak cewe-cewe kapan itu? tanggal 7 sampai tanggal 9 ya? tanggal 7 sampai tanggal 9 Februari untuk kelly yang belum tau di Slain City paling atas habis simplek lagi habis simplek pas dong temen-temen habis habis gue JSD pertama perform sama Iwa yang kedua rame parah yang kedua anak-anak Neo tapi mending lu pada nabung sih dari sekarang upi juga perform yang kedua yang kedua upi ya nabung untuk beli sepatunya apa tiket ya? beli sepatu boncos gue setiap Jakarta stickernya boncos disitu ada barang-barang rare lah yang dibutnya betes gak dibutnya banyak juga tapi ikut aja ikut sekarang ini gue ada sedikit cerita silahkan 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 ini kebetulan ada orang JSD ya? iya 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 tadi dibilang terbesar terkonsisten terkonsisten di event pertama Jakarta Sneaker Day gue adalah orang yang paling vokal mengkritik JSD lu kayaknya vokal sama siapa aja gitu oh iya oh gue kritis eh.. gue.. gue punya.. ini loh template dalam hidup parilah musuh sebanyaknya karena dari situ kita akan tau siapa temen-temen kita oke aku ketemu loh karyo, karyo siap iya enggak gue mau ngkritik waktu pertama kali ya mungkin Jakarta Sneaker Day gue jujur kaget banget ada acara sneaker sebesar itu oke tapi waktu gue kesalah nol gue liat ya mungkin memang karena pertama kali JSD waktu pertama kali buat waktu awalnya awalnya mereka masih belum tahu kan cara mainnya jadi akhirnya ada beberapa brand yang notabene punya nama yang cukup jelek akhirnya ada di sana cukup jelek dalam arti kata dia ada jual barang fake jadi ganggu ya itu akhirnya jadi muncul kelesaan gua yang akhirnya gua mengkritik JSD tapi gua harus akuin bukan karena gua benci karena gua justru kayak anjid nih event gede banget kenapa begini karena lu peduli karena penjualan bagus penjualan bagus ya jadi kan jangan stop gitu loh cuan oke cuan oke ini cuan satu hari bisa menutup tiga bulan kedepan ya jadi menurut gua ini udah sebesar ini dengan dengan package yang luar biasa menurut gua kayak kenapa nggak berbena gitu di berikutnya lebih baik dan akhirnya JSD membuktikan itu di tahun kedua di tahun berikutnya dan gua lihat ya akhirnya mereka menggunakan sistem baru akhirnya apa brand-brand yang mau masuk mereka kurei bener-bener dan itu akhirnya ya akhirnya jadi sama-sama berbena kan nah karena gua ngelihat perubahan yang sangat bagus di JSD ya gua gua harus agak topi lah gua bilang ya kan ya gua ngerti gua kritik boleh tapi kalau mereka bagus kalau gua nggak terima ya gua yang salah dan gua menurut gua iya bener sih kalau lu bilang tentang konsisten yang terbesar jantel juga loh jantel eh jangan lupa tiket ya tapi eh bootnya bisa dikenain buku Senti kan tapi lu beneran buka boot kan karena musuh setahun ini justru bootnya di per sedikit ya ya jadi yang bisa masuk tuh justru udah pilihannya iya gua buka 10 boot ya kalau salah